Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali guys Dengan saya Yatno Supriyadi Di channel ini kita belajar bersama PowerPoint dan saya Kasih gratis template PowerPoint silahkan anda download Jangan lupa ya like dan subscribe Ikuti terus channel saya Dengan cara bunyikan lonceng supaya dapat Update dari saya ya Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Oke untuk kali ini Kita akan membuat infografik Bentuk lingkaran Yang mengelilingi ya Untuk menampilkan Item-item dari A B, C, D, dan E ya Sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dulu Kalau mau nanti Download template yang sudah jadi silahkan Download template PowerPoint Yang keren ini ada di deskripsi Video ini ya Yuk kita mulai Saya akan membuat Bentuknya bulat Oke seperti ini Sambil tekan shift ya Paya simetris Dan kita hilangkan garisnya Saya mau kasih warna pertama Seperti ini Oke kuning Lanjut Saya mau buat bentuk bulat Oke yang berlubang tengahnya Kita kecilkan lubangnya Oke kita ukur dulu Kira-kira pas atau enggak Kita hilangkan garisnya Dan kita kasih warna putih Supaya ini kita kasih drop shadow Kita kasih shadow Dari kiri Atas Pojok atas ya Kita atur distance-nya Jarak bayangannya ya Distance Kasih 8 point Saya anggap cukup Oke Kemudian belakangnya Saya kasih format warna dulu Seperti agak beda dengan warna putih Seperti itu Sudah Kemudian Saya mau kasih Mungkin ini terlalu besar ya Kita kecilkan sedikit Nah kita lihat ruangan Untuk Selain ini ya Seperti ini Oke Kemudian saya mau kasih Untuk penunjuk Kita nanti Ini misalnya A Kita alihkan ke sini Oke Mungkin Saya pakai yang Untuk yang berlubang aja Ya Seperti ini Kita cek dulu Oke Kita kecilkan nih Kita kecilkan Kemudian ini Kita kecilkan Oke Seperti itu Ini kita kasih nolain Kemudian Warnanya putih Ya Seperti itu Kita Kemudian Saya mau gabung Kita ganti warna dulu ya Supaya kelihatan Ini juga nolain Kita kasih warna dulu Supaya kelihatan Karena nanti Saya mau kasih Dengan Shadow ya Bayangan Oke Seperti ini Kemudian Saya mau gabungkan Tapi sebelum gabung Saya mau edit point Jadi ini Nggak lurus Lurus amat Kita kasih Lebih sedikit Ya Tinggal klik kanan Edit point Maka kita bisa Tarik-tarik Seperti ini Bentuknya Oke Seperti itu Kita Susun ulang Coba Coba saya mau Grupkan dulu Seperti ini Oke Dan kita kasih shadow Shadow nya kiri kanan ya Ini simpan ke belakang Send to back Oke Kemudian warnanya kita Kasih warna putih Ya Seperti itu Sekarang sudah kelihatan Karena ada shadow nya Oke Kemudian yang lubang ini Saya mau tutup lagi Dengan set Bentuk bulat Oke Orang lain Warna samakan Warna kuning Oke Sudah jadi satu ya Tinggal kita duplikat saja Ini kita Satukan Grupkan dulu Supaya gampang Kopinya Kita duplikat Oke Kita puter saja Dari sini Kesini Lanjut kita duplikat Kita akan membuat ABCDE ya Lima bulatan berarti Kita siapkan Kita Atur-atur Posisinya Yang pas Ya Kalau terlalu rapat Tinggal kita Seperti terlalu rapat Nanti kita Atur lagi Garisnya Seperti ini Seperti ini Ini geser ke sini Ini juga terlalu rapat Oke Kita puter Ya Seperti itu Ini juga kita puter ulang Ya Sedikit lagi Kita puter ulang Tentu ini harus Pelan-pelan ya Supaya sesunannya rapi Oke Saya anggap cukup Kemudian kita Ungroup Ya Ini kita ganti Warnanya Oke Ini kita juga Ungroup Kita ganti juga Warnanya Oh ya Ini juga harus Kita ganti Warnanya Ini juga Kita harus Ganti warnanya Menyesuaikan Ini kita Ungroup Juga Ganti warnanya Oke Ini juga kita ganti warnanya Menyesuaikan Group Dan Ungroup Kita ganti Warnanya Oke Seperti itu Ya Selanjutnya Saya akan membuat Text Dan Tentu Saya ingin Memasukkan Icon Ya Oke Kita buat Icon Kita buat Mungkin Silahkan saja Bebas ya Ini untuk contoh saja Saya kasih warna Putih Iconnya Tarik Peculkan Simpan Disini Ya Seperti ini Kemudian Kita insert Group Misalnya Itu adalah A Kita Besarkan Simpan Disini Ganti warnanya Juga dengan Warna putih Oke Selanjutnya Saya mau Masukkan Icon Lagi Ini Ganti warnanya Warna putih Oke Simpan Disini Kita Kasih Dia Jadi B Oke Kita duplikat Yang A Ini Kasih Disini B Lanjut Kita Masukkan Lagi Icon Yang Warna putih Juga Kita Kecilkan Oke Lanjut Ya Ini Kita Kasih C Disini Kemudian Kita Masukkan Lagi Icon Oke Kita Kecilkan Ganti warnanya Dari putih Oke Kemudian C nya Kita Copy Jadi D Ini Jadi D Kemudian Insert Lagi Satu Lagi Icon Ya Seperti Itu Kita Ganti Ganti Warnanya Putih Oke Sipetan Kemudian Ini Jadi E Kita Duplikat Dulu D Ini Kita Jadi E Duplikatnya Dengan Control D Oke Sudah Jadi Ada Lima Infografik Ya Untuk Menunjukkan Urut-urutan Kemudian Kemudian Saya Mau Grupkan Lagi Ini Kita Control G Grup Ya Kita Coba Oke Kemudian Yang Ini Juga Kita Grupkan Control G Grup Yang C Juga Kita Grupkan Control G Grup Yang D Kita Grupkan Control G Grup Dan Terakhir Ini Kita Grupkan Oke Sehingga Belum Masuk Di Cek Lagi Ya Kalau Menggrupkan Ini Belum Masuk Juga Grup Belakangnya Belum Masuk Kita Ulangi Ungroup Dulu Kita Ini Susunannya Harusnya Ada Di Belakang Kita Grup Ungroup Oke Kita Tindahkan Ke Depan Seperti Itu Kita Grupkan Ulang Proge Seperti Itu Control G Kita Cek Kalau Ini Belum Masuk Kita Control G Oke Sudah Kita Coba Grup Ungroup Sudah Kita Coba Sudah Jadi Dicek Satu-satu Ya Teman Takutnya Tidak Kena Seleksi Oke Lanjut Saya Akan Memberikan Text Ya Disini Disini Yang A Disini Ya Insert Text Disini Oke Seperti Ini Saya Saya Gaskin Jenis Rato Size Nya 16 Warnanya Kita Sesuaikan Kemudian Insert Deskripsi Disini Kita Pake Random Belum Saja Oke Saya Ukurannya Kecilkan Ke 14 Seperti Ini Oke Kemudian Saya Mau Pake Garis Satu Di Bawah Ini Warnanya Kita Sesuaikan Juga Size Kita Naikkan Jadi Dua Poin Oke Kita Atur Ulang Ya Rapihkan Ya Seperti Ini Oke Lanjut Kita Ini Deprikat Simpan 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 Disini Duplikat Simpan Disini Dan Duplikat Simpan Disini Kita Duplikat Simpan Disini Oke Kemudian Kemudian Kita Pilih Rata Kanan Karena Tempatnya Di Kiri Oke Kita Rata Kanan Saja Oke Ini Juga Rata Kanan Kemudian Kemudian Kita Ganti Warnanya Menyesuaikan Oke Ini Juga Juga Rata Kanan Ganti Warnanya Ini Juga Kita Ganti Warnanya Seperti Itu Ini Kita Ganti Warnanya Saja Sudah Rata Kiri Oke Ini Juga Ganti Warnanya Ini Juga Kita Ganti Warnanya Oke Saya Rasa Slide Kita Sudah Rapi Ya Tinggal Kita Animasi Oke Untuk Judul Silahkan Dibuat Saja Judul Tapi Saya Langsung Ke Animasi Saja Pertama Adalah Kita Munculkan Tab Animation Pen Ini Dengan Menu Animation Kemudian Animation Pen Kita Add Animation Kemudian Kita Pilih Coba Kita Yang Blind Oke Atau Ya Seperti Itu Bagus Tiga Well Ya Kita Coba Well On Click Start Kemudian Durasinya Jangan Terlalu Lama Kita Pilih 0,5 Saja Kita Coba Seperti Itu Begitu Ini A Muncul Kemudian Hurayan Singkat Ini Akan Muncul Setelah Selesai Tadi Lanjut Kita Kasih Efek Yang Lain Lagi Oke Seperti Itu Pakai Flip Ya Kita Coba Pakai Flip Start After Previous Kemudian Durasinya Kita Menunculkan Ke 0,25 Saja Coba Seperti Itu 0,5 Kita Coba Oke Seperti Itu Ini Add Animation Kita Pilih Wipe Saja Tapi Dari Kiri Ke Kanan Oh Sorry Kita Bagusnya Dari Kanan Ke Kiri Kemudian Kita Start Pilih With Previous Seperti Itu Jadi Sama Sama Dijalankan Oke Yang Ini Add Animation Kita Pilih Fly In Dari Kiri Oke Kemudian With Previous Durasinya Kita Satu Detik Kemudian Kita Klik Kanan Effect Option Kita Tambah Bounce End Ini Untuk Seolah-olah Bergoyang Atau Memantul Ya Seperti Itu Attack Bounce End Ini Untuk Memantul Ya Kita Lihat Kita Tambahin Coba Oke Seperti Itu Kita Lihat Satu Dulu Oke Seperti Itu Yang Lain Saya Mau Kopi Kopi Saja Supaya Tepat Oke Kita Klik Disini Pakai Animation Machine Painter Setelah A Maka B Kita Pastikan Setelah Ini Kita Kopikan Juga Kesini Oke Kemudian Garisnya Kita Kopikan Juga Animasinya Ke Garis Disini Dan Text Sama Kita Kopikan Juga Kesini Oke Kita Coba Dari B On Click Ya Begitu Klik Maka B Muncul Ya Oke Mantap Lanjut Ya Kita Kopikan Ke Bawah Sini Kita Kopikan Text Sini Ke Bawah Sini Oke Kopikan Garis Ini Ke Animasinya Kesini Dan Ini Kita Kopikan Kesini Oke Lanjut Ya Kita Kopikan Yang Ini Ke D Setelah Itu Text Dulu Kita Kopikan Kesini Setelah Itu Kopikan Juga Garisnya Dan Kopikan Juga Text Oke Nah Ini perlu Diperhatikan Kalau Ini yang Sebelah Sini Kita Masuk Dari Kiri Maka Yang Sebelah Kanan Masuk Harus Dari Kanan Ya Supaya Keliatannya Bagus Ya Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ini Kopi Kesini Ini Juga Kopi Ke Atas Ya Oke Garisnya Lagi Kita Kopikan Ya Dan Akhir Adalah Text Kita Kopikan Kesini Oke Jadi Kita Sudah Punya Animasi Cukup Kopi Kopi Membuatnya Cepat Oke Demikian Semoga Bermanfaat Kalau Anda Mengingatkan Template Ini Saya Bagikan Gratis Silahkan Download Ada Link Di Deskripsi Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax